Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa, Insinyur Soekarno. Halo Indonesia, kami tim Besti IPB University yang beranggotakan saya sendiri Sofiani Anami, Alan Dinda Pradana, dan Hafiz Amirudin. Dengan judul Besti, bisnis berbasis sosioprener teh kantong kekinian berbahan dasar daun kopi dengan model bisnis kolaboratif integratif. Pangalingan merupakan salah satu daerah ekowisata di Jawa Barat, yang menjadi sentral produksi kopi dengan produksi kopi bahan mentah mencapai 27,62 ton. Akan tetapi, pemanfaatannya masih berfokus pada pemanfaatan biji saja, sedangkan daun kopi masih dianggap sebagai limpah dan belum banyak dimanfaatkan. Menurut para ilmuwan dari Royal Botanical Garden, ternyata daun kopi mengandung senyawa mangiferen yang manfaat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga diabetes. Selain itu, daun kopi juga mengandung antioksidang yang lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau dan juga teh hitam. Berbicara soal diabetes, International Diabetes Forum menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus diabetes melitus tertinggi kelima di dunia. Dan jumlah penderitanya pada tahun 2021 mencapai 19,47 juta jiwa. Jadi, prediksi akan terus meningkat hingga 28,6 juta jiwa pada tahun 2045. Prevalensi penderitaan diabetes melitus di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 10,8 persen, atau sekitar 1 dari 10 orang Indonesia mengalami diabetes melitus. Maka dari itu, BASTI hadirin sebagai solusi dari permasalahan limbah daun kopi yang kurang dimanfaatkan di daerah pengalengan. Selain itu, yang menjadi perhatian BASTI adalah masyarakat pengalangan yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk ini. Perhitungan potensi pasar menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM secara top-down. Berdasarkan hasil survei kepada 106 responden, dan SOM didapatkan sebanyak 16,5 liter per orang setiap tahunnya. Maka dari itu, kalaupun melihat adanya dukungan lagi hasil survei pasar bahwa 82,1 persen atau 87 dari 106 responden tertarik untuk mengkonsumsi minuman teh sehat kekinian ini. Berikut visi dari BASTI, menjadikan BASTI sebagai produk unggulan minuman teh lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, dan sebagai pelopor produk pangan fungsional berbasis daun kopi dengan menjunjung bisnis sustainability sesuai dengan penguatan dan perluasan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam mendukung agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Misi yang kami bawa adalah mengutamakan serve quality and product quality, menjadikan BASTI sebagai produk yang sehat dan ekonomis, memwujudkan sinergitas perusahaan dengan sumber daya lokal, dan memberdayakan usaha di berbagai tempat yang strategis untuk menjadikan produk ini produk yang terbaik di Bandung bahkan di Indonesia. BASTI akan disajikan dalam dua bentuk, yaitu produk siap jual dan produk siap sedu. Dan pengelolaan produk akan melalui beberapa tahapan, bahwa dari persiapan, sorting, pembersihan, pengeringan, dan selanjutnya reduction size sampai dengan terakhir adalah packaging. Mari kita lihat profil pelanggan dari BASTI. Customer second BASTI dengan positioning sebagai pengganti minuman instan yang tidak menyehatkan, dan sebagai sahabat, teman dekat, atau sering kita kenal dengan BASTI, yang sehat untuk segala aktivitas bagi siswa dan masyarakat usia profit di usia 15 sampai 50 tahun, yang berforsi sebagai pelajar SMA, anak kuliah, dan orang dewasa yang berforsi sebagai pekerja. Kami menggunakan value proposition canvas sebagai alat bantu kami untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Di sini, kami melihat penderitaan dari dua sisi, yaitu dari sisi petani kopi sebagai produsen yang sumber daya kurang diserap oleh masyarakat, dan dari sisi anak muda sebagai konsumen yang khawatir melihat fenomena diabetes dan penyakit jantung yang sedang marah terjadi di kalangan usia muda. Maka dari itu, BASTI menghadirkan pengalaman minuman kekinian berbahan dasar teh daun kopi yang mengandung senyawa mangiferin dan telah terbukti dapat mencegah resiko diabetes dan penyakit jantung. Dengan ini, customer dapat memiliki besti atau teman dekat dengan bentuk minuman teh menyehatkan yang dapat menemani di berbagai jenis aktivitas mereka. Berbentuk teh kantong siap jual dan teh kantong siap seduh, kami menaruhkan dua opsi untuk customer. Opsi pertama, berupa kemasan yang dapat dibeli dan dibawa untuk konsumsi pribadi atau untuk oleh-oleh teman, kolega, dan keluarga tercinta. Opsi kedua, yaitu teh gelas siap seduh yang hanya perlu menggunakan air panas untuk dapat langsung diminum. Produk dengan bentuk ini akan tersedia di berbagai gerai industri retail di Indonesia seperti Indomaret, Alphamaret, Lausanne, dan lain sebagainya. Di sini, kami juga menggunakan one layer bisnis model kanvas sebagai alat untuk melihat berbagai aspek di lapisan ekonomi di bisnis ini. Di sisi perencanaan operasional, besti memiliki tiga aspek, yaitu key research, key activities, dan key partners. Key research besti berupa daun kopi Arabica sebagai bahan baku, manusia sebagai tenaga kerja, dan hak kekayaan intelektual yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Dari sisi key activities, besti memiliki beberapa kegiatan kunci, yaitu pembelian input serta pengolahan bahan baku, pemasaran produk, pelayanan customer, serta pemberdayaan masyarakat mitra melalui pelatihan human capital. Besti juga memiliki beberapa partner penting untuk keberlangsungan bisnisnya, yaitu paguyupan petani, pengelola tanaman di daerah pengalengan, serta beberapa saluran pemasaran seperti industri retail, reseller, tempat wisata, teko oleh-oleh, dan juga figur publik. Lalu, bagaimana situasi industri ini? Di sini, kami menggunakan analisis testo yang menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, law atau hukum, dan environment atau lingkungan, yang menghasilkan kesimpulan bahwa besti itu selaras dengan salah satu prioritas utama agenda Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 tentang arsitektur kesehatan global, dan juga selaras dengan dua tujuan Sustainable Development Goals atau SDGS poin ketiga dan ketiga. Selain itu, besti juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan. Dalam melakukan produksi, besti membutuhkan suntikan dana sebesar Rp23 juta yang dapat kembali hanya dalam 185 hari. Dalam menjalankan bisnisnya selama setahun, besti mampu mereaksikan keuntungan sebesar Rp18 terubiah, dan pastinya nilai tersebut akan bertambah pada tahun-tahun selanjutnya. Payback Periode Payback Periode digunakan untuk menentukan penggambilan keputusan investasi. Payback Periode besti adalah sebesar Rp15,46 atau modal investasi dapat kembali hanya dalam waktu 185 hari. Net Present Value Net Present Value digunakan sebagai acuan investor untuk melakukan investasi. Net Present Value besti sebesar Rp95.958.232 selama 3 tahun dengan tingkat DF 6,25%, sehingga bisnis sangat layak untuk diinvestasikan. Aspek inovasi utama dari besti terletak pada pengolahan delikopi yang kaya akan antioksida, manginferin, dan asam klorininat yang memiliki manfaat bagi penderita diabetes mellitus. Dalam melakukan pemasaran, besti menggunakan rata intergrasi yang melibatkan masyarakat pengelengan dari ulu hingga hilir sehingga dalam prosesnya akan menyerap banyak penyaga kerja lokal. Besti, sahabat aktivitas Anda!